Jadi pelajaran kita selama ini membahas tentang ortodoksi dan heterodoksi Ortodoksi itu artinya ajaran yang lurus atau satu kebenaran Yang kita percayai itu di dalam Kristus Yesus Tetapi ada yang namanya heterodoksi Berarti ada differencesnya perbedaan-perbedaan terhadap kebenaran itu Dan kita mesti tahu apa yang lurus dan juga apa yang sebetulnya sedang terjadi di sepanjang sejarah kekristanaan Tentang heterodoksi atau perbedaan-perbedaan itu Dan itu penting ya kita ketahui Nah tentu hidup itu kan kayak semacam perjalanan ya Kita lahir nanti endinya kita mati Begitu juga dengan sejarah kekristanaan Ya ada perjalanan waktu yang panjang sekali Lebih kurang 2000 tahun Nah apa yang terjadi selama 2000 tahun Kita adalah bagian dari sejarah itu Jadi kita mesti lihat ya historical journey-nya Apa yang Kristus kerjakan Lalu apa yang dia dirikan Apa tujuannya Dan kita menjadi bagian dari salah satu Apa namanya perjalanan itu Ya Nah tetapi dalam perjalanan itu Timbul berbagai macam Perbedaan-perbedaan Nah ini perjalanannya ya Timeline of church history Oke Bisa lihat tahun 33 Itu adalah pentak host Berdirinya gereja Ya Nah terus Berjalan terus Tahun Ini ada tahun-tahun penting ya Tahun 69 Ini konsili yang pertama Ya Di Yerusalem Dalam kisah rasul 15 Oke Nah tahun 150 Oh tahun 49 Nah sorry Itu konsili di Yerusalem Kemudian tahun 69 Itu bisop Ignatius Ya Ditabiskan Menjadi Apa namanya Bisop Ya Di Antioquia Nanti sudah bisa lihat Tanggal-tanggal pentingnya Tahun 150 Justin Martyr Menjelaskan tentang Turki Oke Nah tahun 325 Ini konsili Indonesia Ya Untuk menghardik Salah satu heterodoksi Yang muncul Ya Kemudian tahun 397 Ya Tahun 451 Konsili Khausedon Kemudian tahun 589 Ya Konsili di Toledo Spanyol Memasukkan Kata Filoki Ya Kedalam pengakuan Iman Seah Bahwa Rok Kudusi Juga keluar dari Putra Itu tahun 589 Kemudian tahun 787 Ada konsili Epumenical Yang ketujuh Ya Dan seterusnya Sampai Tahun 14 Sorry Ini ya 1054 Terjadi Perpecahan Ya Ini Roma Katolik Memisahkan diri Ya Tahun 1054 Kemudian Tahun Tahun 1453 Konstantinopel Akhirnya Jatuh Ketangan Islam Disini Ya Ditaklukkan oleh Turki Kemudian Ini ya Dalam Roma Katolik Sendiri Tahun 1517 Ini adalah Reformasi Luther Ya Kemudian Tahun 1529 Berdirinya Gereja Anglican Church of England Terus 1854 Ini Katolik Meneguhkan Doktrin Immaculate Conception Dogma Bahwa Maria Dikandung Tanpa Dosa Tahun 1854 Terus 1870 Ini Doktrin Ketidak Bersalahan Ketidak Bisa Salahan Paus Apa Invalibility Itu hanya Menjadi Dogma Katolik Yang resmi Tahun 1870 Oke Tahun 1988 1000 Tahun Ortodoksi Di Rusia Nah Ini Kalau Kalian Lihat The Timeline Jadi Ortodokses Roman Katolik Roman Katolik Ini Pecah Pecah Lagi Jadi Gereja Dukeran Anglican Terus Lalu Kita Belajar Tentang Gereja Reform Ya Nanti Kita Lihat Ada Pecahan Pecahannya Lagi Seperti Ini Pecahannya Magisterial Reform 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 Pemerintahan Ini Atau Reform 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 T lifes Reform Ini Tidak Puas Dengan Reform Reform Han Dilakukan Om Magisterial Sehingga Muncul Radical Reform 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 1517 di gereja Roma atau katoli ya kalian lihat eranya disini ya jadi ada era new testament era, kemudian ada seven ecumenical council era disini kemudian berjalan kemudian disini ada pemisahan ya Roman Catholic Church dan pecah-pecahannya ya lebih kurang sekarang 25 ribu denominasi ya di dalam gereja reformasi hasil reformasi ini itu survei tahun 2000 ya mungkin sekarang bisa dua kali lipat ya ya denominasi atau organisasi gerejanya nah so dari timeline of church history ini kita bisa lihat ada tiga yang utama ya dalam kekristian and look yaitu di Orban Church, The Roman Catholic Church dan gereja-gereja hasil reformasi itu tiga arus utama ya nanti gereja hasil reformasi itu cabangnya kecil-kecil sih seperti ini nah kita lihat nah kita lihat meja hasil reformasi ini ya ada luteran oke ini mulai tahun 1517 ya kan kemudian di daun luteran sendiri timbul yang namanya Pietism gerakan Pietism ya nah ini satu nanti kita belajar ya gerakan Pietism ini apa luteran itu gereja luteran itu sudah lapang ya mengandalkan gereja luteran ya yang sangat tradisi lalu ada kaum radikal reformasi itu merasa reformasi yang dilakukan luteran itu tidak apa namanya tidak sepenuhnya gitu jadi ada muncul gerakan Pietism ini orang-orang luteran yang merasa bahwa perlu ada penekanan keselamatan pada individu ya bukan hanya dalam organisasi tetapi sesalah individu ini Pietism ya nah kita lihat magistral reformasi ini ada tiga pertama kan luteran enggak dan presbiterian Anglicanism ini akhirnya jalan pecah lagi ada yang namanya kaum Puritan ini dianggap oleh Anglican itu separatis ini yang banyak migrasi ke Amerika ya kaum Puritan kemudian ada kaum Methodist ya ini juga banyak migrasi ke Amerika dari Amerika akhirnya sampai ke Indonesia juga jadi kaum Puritan dan Methodist itu sebetulnya apa namanya orang-orang Anglican yang tidak puas dengan reformasi yang dilakukan oleh gereja Anglican terutama ini kaitan dengan masalah spiritualitas ya keropaniannya dan keselamatan jadi kalau di Anglicanism dan luteran presbiterian itu merasa keselamatan sudah cukup kalau ya ibadah ya begitu ya umat datang rajim ibadah itu mereka merasa pikir sudah cukup tetapi orang-orang Puritan Puritan itu belum harus menjadi pertobatan apa namanya perubahan yang nyata di dalam kehidupan sebagai orang Kristen ini gerakan-gerakan Puritan Methodist itu gerakan yang mencoba lagi bahwa kerohanian itu atau keselamatan itu harus di alami sesama pribadi bukan hanya datang ke gereja dengan kotba terus pulang jadi ada sungguh perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari nah ini yang ditekankan oleh kaum Puritan Methodist dan Pietism Pietism ini dari orang-orang luteran kalau Methodist dari Anglican sama Puritan ya kemudian ketiga Presbiterian Presbiterian ini dibagi ya ada orang-orang namanya ada gereja reform tapi ada juga gereja Presbiterian umumnya ini adalah pengikut Calvin Calvinist dan Cingling nah ini Presbiterian ada masih sampai sekarang gereja-gereja Presbiterian ya kalian bisa baca di buku halaman ini ya tentang apa namanya Magisteria Reformasi ya di bab tiga di buku ini ya apa saja organisasi mereka kita udah bahas ya minggu lalu Methodist ini apa saja Presbiterian apa saja gitu ya kemudian ada reform sources ya ini seperti di Belanda dan sebagainya nah tapi dari Presbiterian ini atau Calvinism ini ada lagi namanya Congregationalist ya lalu muncul orang baptis dari reform churches juga pecahannya nah inilah yang disebut dengan orang-orang radikal reformasi jadi mereformasi lagi apa yang sudah direformasi oke lalu ada orang baptis ada orang congregationalist lalu ada orang gereja anak baptis ini ya nah dari baptis sendiri ini ini baptis ya kemudian dari metode disini muncul gerakan namanya holiness movement ini sudah lebih ke arah radikal reformasi ya keatas ini radikal reformasi kemudian adventis lalu dari holiness movement ini pecah lagi namanya pentahostalism oke kalau orang-orang anak baptis itu kayak menonai ya itu orang-orang anak baptis ya lalu kalau baptis ini masih ada sampai sekarang gereja baptis itu juga besar di Amerika ini metode sam lalu radikal reformasi ya ini nanti kita lihat satu persatu ya ini secara gabis pesan lalu dari metode sini juga ada orang-orang adventis dari holiness ada pentakostalism ini gambaran reformasi yang tiga yang utama luteran dan presbyterian atau reform kemudian dari situ timbul radikal reformasi yaitu ada baptis baptis lalu adventis dan pentakostalism ini gereja-gereja masih ada pentakostalism banyak ada mungkin ratusan sinodenya itu atau organisasi gerejanya oke nah ini misalnya contoh gereja-gereja yang ada misalnya gereja di Saldobek tahun 1982 didirikan ini ini adalah hasil dari Radikal Reformation Church ya ada Harvest Christian tahun 1907 pendirinya ada Rick Lowry Calvary Chapel Church Smith tahun 1965 ya kemudian ya ada Mormont tahun 1830 pendirinya Joseph Smith lalu ada Methodist tahun 1739 John Wesley ada gereja Baptiste tahun 1609 John Smith ya lalu gereja kongregasionalis Robert Brown tahun 1582 lalu Presbyterian John Knox John Knox Calvin tahun 1555 John Calvin tahun 1534 dan 38 Luther 1517 tahun oleh Martin Luther rumah patolik sendiri tahun 1554 kecah ya leo ke-11 lalu gereja yang ortodok sebut tahun 33 nah kita sudah belajar tentang kemarin apa namanya ya magisterial reformasi ya katolicism kemudian kita sudah sudah lihat tentang katolik spiritualiti dan katolik spiritualiti perbedaannya apa gitu ya yang yang bapak gereja ajarkan kayak gimana nanti kita bisa bandingan dengan yang tahun radikal reformasi misalnya tahun Puritan ya holiness movement atau pietism nah nanti kita bandingkan dengan yang katolik dan kontrotoks dunia nah ini ada evangelicalism pentakostalism kemudian ada non-mainstream christian ya non-mainstream ini golongan dari non-mainstream christian yang mainstream apa yang mainstream dia ada ototoks katolik sama protes protes oke nah kita lihat ini dulu belum kita ke ini ya ke radikal reformasi ya kita coba lihat what is true history of all of faith ya apa itu kebenaran oke nah bagi kita apa tujuan hidup kita tentu kita tahu yaitu untuk mencapai keselamaran menyaku dengan Allah atau namanya teosis nah bagaimana mencapai kebenaran itu tentu lewat karya kristus jadi yang disebut dengan kebenaran itu adalah bukan teori atau keletakuan tapi satu riba yaitu kristus yesus so the truth is the person kebenaran itu adalah pribadi kristus itu sendiri nah kalau kita memiliki kristus kita memiliki the full of kebenaran yang seutuhnya lihat oke jadi kita percaya bahwa kita punya the fullness of the truth yang tidak berubah sebab kita memiliki kristus ya what is the truth nah siapa yang bisa mengatakan akulah kebenaran kalau bukan kristus ya nah jadi bagi kita kristus itu bukan hanya seorang nabi atau guru atau juru selamat tapi dia adalah kebenaran itu sendiri jadi apa yang keluar dari kulitnya apa yang diajarkan itu adalah part of the truth bagian dari kebenaran itu ya apa yang kristus ajarkan ya itu adalah satu kebenaran kemudian dicatat direkam oleh gereja dan itu diajarkan kepada kita sepanjang secara oke nah apa yang diajarkan tentu untuk mencapai yang namanya keselamatan atau the union lead melalui dia nah tapi problemnya adalah tidak semua manusia familiar kenal dengan kebenaran itulah sebabnya ada yang namanya penginjilan pewataan injil oke nah tetapi karena injil itu juga ditulis dan dibaca oleh banyak orang akhirnya timbulah berbagai macam doktri atau berbagai macam pandangan tentang kebenaran itu kebenaran itu kan tumpam objektif tapi juga bersifat subjektif subjek 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 orang yang kita mau kebenaran itu adalah pribadi orangnya ya tetapi tetapi karena itu ditulis kemudian disampaikan diperintahkan dan ditulis akhirnya timbulah berbagai macam interpretasi atau penafsiran tetapi kita percaya bahwa sekali lagi kebenaran yang mutua itu dikatakan membebaskan kita kebenaran itu membebaskan kita artinya apa kalau itu hanya teori hanya interpretasi gak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau hanya sebetul teori bisa kamu jatuh ke dalam sumur lalu kamu tahu semua teori-teori atau pengetahuan bisa gak menyelamatkan kamu udah ya kan walaupun kamu tahu teori memanjat bimbing kamu tahu teori tentang apa namanya menyelamatkan diri apapun teori yang memkuasai gak bisa menyelamatkan atau membebaskan kamu tapi harus ada satu person yang disebut kebenaran itu datang kamu jadi kita butuhkan kebenaran yang menyelamatkan itu adalah person orangnya Jesus Christ ya nah untuk mencapai menangkap person nya itu ya atau mendapatkan keselamatan itu ya kita harus memegang kepada person nya itu yaitu Yesus nya itu sendiri dengan cara apa surrender menyerahkan diri kita kepada kehendaknya mengikuti perintahnya dan menjadi serupa dengan dia melalui itu ya itulah yang kita yakini goalnya adalah unity with the holy spirit saya perhatikan disini goalnya adalah apa mencapai kesatuan dengan alam jalannya adalah Yesus Christus surrender to his will follow his command become more like true grace itulah kebenaran yang itulah yang dikatakan Rasulullah kebenaran itu akan membebas kamu jadi kebenaran disini bukan pengetahuan bukan teori bukan konsep bukan dogma bukan pengetahuan tetapi person pribadi ya nah kalau kebenaran itu menyelamatkan berarti hanya person yang bisa menyelamatkan tadi kalau kamu jatuh ke dalam sumur cuma kamu tahu semua teori tapi kalau tidak ada pribadi yang datang kebenaran kamu tidak bisa oke nah tetapi dimana peranan pengetahuan itu nah pengetahuan itu Tuhan berikan adalah untuk mengenal Kristus Kristus kebenaran kebenaran oke jadi kita misalnya ya kalau kita jatuh ke dalam sumur lalu kita tuh dikasih tali atau kita dikasih tangan ya kita harus menangkap itu dan kita harus memanjat nah itu artinya Pak kamu harus mengerjakan keselamatan itu berarti untuk mengerjakan keselamatan itu kamu perlu berjalan di dalam jalannya Kristus follow his commandment ini ya kan mengikuti perintahnya atau mengikuti jalannya nah artinya apa artinya kita harus punya pengetahuan yang benar tentang dia sebab dia adalah kebenaran itu berarti kita harus tahu apa yang dia berikan dia sampaikan dia beritakan ya sama seperti kita jatuh dalam sumur lalu dia memberikan talinya dia memberikan tangganya ya kita harus panjang nah untuk mencapai keselamatan itu salah satunya kita membutuhkan yang namanya tip knowledge pengetahuan akan alat doktrin ya salah satunya doktrin atau knowledge pengetahuan menggunakan alat disebut dengan doktrin 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 yang benar nah doktrin yang benar itu ini berbicara tentang kebenaran itu lagi the truth yang saya yaitu kebenaran tentang alat itu sendiri ya kebenaran tentang alat sendiri bahwa kebenaran tentang alat sendiri untuk kita memanjat tangga keselamatan jadi doktrin itu gak menyelamatkan kamu yang menyelamatkan kamu adalah sang kebenaran itu yaitu Kristus dengan jalan apa kamu ini mengusahkan apa yang dia perintahkan kita mesti tahu apa yang dia perintahkan taunya itulah pengetahuan tadi ya nah di dalam sejarah kebenaran ini kan sudah diberitakan gitu ya kebenaran tentang keselamatan di dalam Kristus ini sudah diberitakan oleh gereja ribuan tahun dari hasil kebenaran yang diberitakan itu muncul lima pusat kekristenan ya kan Roma Constantinople Alexandria Antioquia Yerusalem ya nanti saya kasih bahannya ini sama kalian jadi supaya kalian lebih rumah saya harus cepat jelasin karena ini ada 400 slide ya kalian listen apa aja dengarkan oke dengarkan pahami ya ini sebenarnya ada ringkasan dari buku ini oke kita perlu bercepat nanti untuk tugas mingguannya kalian cuma perlu baca terus dengerin lagi videonya oke tidak perlu diringkas ya karena saya baca yang kalian tulis itu juga saya bingung sendiri mungkin terlalu cepat ya saya jelaskan oke lah ini ada bahannya nanti kalian baca lagi saya cuma terjemahkan dari sini ya jadi kalian lebih paham kalau kalian baca buku ini ya informasinya lebih lengkap gitu tapi ini sudah ada di ringkas disini ya nah nanti PR mingguannya baca artikel ini dengarkan lagi nanti saya tanya di kelas ya jadi gak usah di lingkas-lingkas lagi ya karena saya bacanya juga musik gak efektif juga oke kita lanjut ya nah kebenaran yang menyelamatkan tadi akhirnya di tempat ya supaya misi alam untuk menyelamatkan semua orang itu kan tercapai nah ketika itu diberitakan muncullah yang namanya apa tadi interpretasi ada orang yang salah menanggapi gitu nah munculnya yang namanya heterodopsi ya artinya yang di luar dari kebenaran itu nah di dalam seribu tahun yang pertama gereja itu satu ya ini kalian sudah tahu ya terdapat lima pusat yaitu Roma Constantinople Alexandria Antioquia dan pusat nah kalau misalnya kita belajar reformasi gereja sejarah versi reformasi lima pusat ini sepertinya jarang diceritakan atau hampir tidak ada karena ya setelah para rasul oke berakhir gereja itu sepertinya mengalami masa kegelapan sampai abad ke 16 baru ditemukan kembali gereja ya oleh Luther oleh Calvin mereka lah orang-orang yang mau mencoba bukan mencoba lagi memang sudah mereformasi gereja itu seperti gereja yang mula-mula jadi semangat reformasi itu sebetulnya bagus ya untuk mengembalikan gereja kembali lagi pada tahun 33 seperti apa lalu referensi yang mereka pakai itu cuma satu yaitu kitab suci yang layak dipercaya ya bukan tradisi gereja bukan tulisan-tulisan bapak gereja ataupun para paus ya karena mereka anggap itu sudah tidak lagi atau itu sudah melenceng oke ini nanti kita lihat ya ini ada 5 pusat lalu dogmanya juga sama ya dalam 7 konsili itu oke dipimpin oleh para bishop dengan apostolic sat-sosialis ya ini yang belajar sejarah gereja harusnya sudah pernah tahu ini ya worship was liturgical ya dengan meaningful ritual sakramen yang dikerjakan oleh roh kudus untuk memberikan anugerah Allah kepada setiap orang nah kemudian tahun 154 terdiri skisma ya perpecahan antara gereja di timur yaitu Roma katolik dengan gereja gereja di barat yaitu Roma katolik dengan gereja di timur yaitu gereja di timur ya pusatnya di konstantinopel Alexandria Antiochia dan Jerusalem gereja di barat yaitu yang di Roma nah di tahun 1554 terjadi skisen oke kemudian di dalam gereja di barat sendiri banyak inovasi ya dalam hal bakteri dan cara hidup in the western Roman etolic church ya kemudian abad ke-16 darau Luther mereformasi ya protes betulnya dia terhadap inovasi dan doktrin dirinya seperti dia memprotes ini ya penjualan apa indulgences oke surat pengampunan dosa terus derokuk ya peranan dari paus jadi dia menandakan mulanya protestan reformation cirinya ya tradisi itu semua tradisi ditolak oke karena itu apa namanya itu bukan karya rotus itu hanya inovasi dari bapak gereja itu semua ditolak termasuk liturgi ikon ya semuanya itu tidak boleh lalu dogma mengalami banyak inovasi gitu ya jadi gak maka mentah-mentah dari bapak gereja atau para kemudian menolak sakramen ya yang diakui itu cuma sakramen perjalanan kudus dan baktisan yang lain itu adalah tradisi yang sudah tidak sesuai dengan kitab sisi lalu lalu sementara gereja-gereja yang di timur itu mempertahankan atau story truth ya oke jadi storiesnya ada banyak heresis yang muncul tapi saya katakan yang heresis muncul karena kenapa karena ada truth yang diberitakan yang dituliskan lalu terjadi berbagai macam interpretasi ada yang tepat ada yang namur ya nah sehingga di dalam gereja yang memberitakan kebenaran itu muncul berbagai macam apa heresis heresis itu heterotopsi tentang berbagai macam kebenaran yang mereka klaim itu juga jadi kebenaran yang satu itu akhirnya jadi berbagai macam ya seperti satu tambah satu itu sama dengan dua satu mentok gak ada satu tambah satu sama dengan tiga nah aduk di ultimate truth of the truth itu akhirnya menjadi berbagai macam kebenaran terutama tentang the nature of God ya nah ini semua sebetulnya sudah diantisipasi di dalam tujuh konsili ekonomi oleh para pemimpin gereja ya nah kita tahu para pemimpin gereja itu kan adalah apostolic succession jadi mereka memegang apa pengajaran nah itulah yang dirumuskan di dalam tujuh konsili misalnya ini ekonnya oleh bapak-bapak gereja atau para pemimpin gereja yang memegang tegu pengajaran aras nasional ya nah mereka lah yang akhirnya berkumpul berdiskusi lalu menyampaikan apa namanya pandangan-pandangan mereka tentang heresis itu heresis itu seperti ini kebenarannya harusnya seperti ini nah itu semua terrekam di dalam tujuh epublikan apa saja sih heresis yang pertama waktu itu kita sudah belajar ya ada doketis doketisnya masih ingat Yesus itu divine ya tapi hanya kelihatan seperti manusia ya jadi ini doketisnya itu menolak tentang hal-hal yang fisik di dalam keselamatan kita jadi mereka menolak persembahan kudus ya nah judaism kan itu juga awal sekali ya orang-orang yang menjadi Kristen tapi dari lakabah yang bubi ya ini mereka mengatakan bahwa perlu melakukan hukum orang untuk diselamatkan jadi bukan hanya kudusus lalu di abad pertama ini juga ada gnostisism ya gnostisism itu artinya apa satu ajaran tentang mystical knowledge ini kita diselamatkan bukan lewat kristus tetapi lewat pengetahuan misteri gnosis ini sebetulnya adalah cosmological yang complicated ya tentang gnostisism ini jadi ada satu secret teaching ya yang nanti akan memilih beberapa orang yang diselamatkan nah beberapa orang yang diselamatkan inilah mereka bisa tahu tentang knowledge itu ya terutama knowledge yang secara khusus diajarkan oleh Yesus jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menangkap mystical knowledge yang diajarkan oleh Yesus itu yang diselamatkan itu namanya gnostisism ya kemudian di abad yang kedua muncul namanya apa ajaran martian nisem ya martian nisem mengajarkan ada dua ala yaitu ala yang yang apa perjanjian lama dan ala perjanjian baru oke ini di abad kedua ya martian nisem oleh seorang tokoh yang bernama marsion oke jadi ala yang menciptakan itu bukan alanya bukan ala bapaknya Tuhan Yesus ya tetapi itu adalah ala perjanjian lama yang dianggap menciptakan itu berarti kan menciptakan benar-benar itu dianggap jahat ya jadi materi dianggap jahat ya non materi itu baru dianggap baik nah itulah ala perjanjian baru yang mengasihi sehingga marsion itu menolak apa perjanjian lama dan hanya mengakui perjanjian baru itu pun dia seleksi lagi gitu ya gak semua perjanjian baru itu diterima kemudian ada montanism ya jadi mengklaim bahwa dia memiliki apa karunia-karunia roh ya jadi bisa berpasal lidah berbentua dan sebagainya nah itu montanism nah sekarang ya dalam bentuk aliran-aliran di dalam gereja pinterkosta gitu ya kemudian ada siliasm bahwa kristus akan memerintah seribu tahun lamanya di bumi ya pada saat kedatangannya yang dua itu siliasm itu heresis ya lalu ada universalism mengajarkan bahwa semua akan diselamatkan walaupun mereka menawar kristus oke kita juga pernah belajar kan bahwa ada doketism ada marxionism ada ebionism dan sebagainya itu juga bagian ya dari heresis yang timbul kemudian abad ketiga ini ada manikianism manikianism itu ini sebetulnya agama agnostik dari persia ya nah disini dia mengatakan apa physical world itu evil nah ini kayak sanibis dan terpengaruh ya kemudian ada sapilianism ini adalah modalism yang mengatakan bahwa tidak ada ala teritunggal yang ada ala itu satu cuma bisa berubah wujud jadi ala bapak kemudian jadi ala anak kemudian jadi orang kudus ya jadi kemudian ada novantianism ya jadi ada orang yang sudah keluar dari gereja atau murtad ya karena penganian dan dia mengatakan itu gak bisa diterima lagi di dalam gereja itu nafathianism nah kalian harus tahu ya istilah-istilah seperti ini kemudian di abad keempat itu ada donastism oke donastism mengajarkan kalau ada imam yang sudah moralnya sudah rusak ya sehingga dia tidak bisa apa namanya melakukan sakram oke arianism ini menolak kita tahu bahwa krisis itu hanya cipta cipta ini nanti arianism sekarang wujudnya bisa ke unitarianism gitu ya unitarianism itu mengajarkan apa hal itu satu cipta kristus itu bukan Allah itu ciptaan yang barang utama ya itu kawang unitarian nah itu sama karyanism lalu apa apolina apolinarianism artinya apa yesus yesus tidak memiliki pikiran manusia ya apolinarianism itu mengajarkan bahwa yesus hanya punya apa pikiran hilang hilang dia tidak punya human mind gitu ya ini sudah dikutuk di konsili ekumenis yang kedua kalau neumatoma kianism bahwa roh kudus itu bukan hilang hilang ya roh kudus itu ciptaan arianism kristus itu ciptaan neumatoma kianism roh kudus itu not divine lalu ada juga nanya kira kianism ini anugerah alat tidak cukup menyelamatkan kita jadi dibutuhkan perbuatan perbuatan baik itu pelagianism nah itu fort sempuri abad keempat di abad kelima muncul nestorianism nah ini kita juga sudah pernah bahas ya tentang ini kalau yesus punya two persons dua pribadi ya yang terpisah gitu menolak mengebut maria sebagai di otos tetapi hanya kristos ya nestorianism dari ajaran historius jadi dia punya two distinct person yesus bukan satu pribadi tapi dua pribadi pribadi oke nah monofisip sebaliknya yesus itu apa punya dua eh punya satu natur tapi bukan dua natur nah kita percaya yesus itu satu pribadi bukan dua pribadi tapi di dalam dua natur sedangkan monofisip dua satu natur bukan dua natur ya monofisip mono satu jadi yesus itu hanya punya satu natur itu natur di lahir jadi dia gak punya natur manusia oke oh monofisip itu pandangnya gini dua natur yang bergabung menjadi satu natur jadi from true nature jadi natur ilahi dengan natur manusia itu blended jadi gak bisa dibedakan lagi pokoknya udah dicampur gitu itu monofisip sedangkan kita percaya bahwa yesus itu pribadi dan dua natur yang bisa dibedakan tetapi tidak bercampur baur bukan berfusi oke tetap dua natur yang berbeda tapi tidak terpisah di dalam satu priba pribadi nah ini adalah six century adalah videotuism artinya disini rok kudus sudah keluar dari bapak dan anak ya ini yang kita juga gak percaya abad ketujuh ada monotelitism nah ini tambahan ya mari kita belum sempat belajar monotelitism itu artinya kudus hanya punya satu kehendak oke ini dikonsep di dalam konsili yang kenal monotelitism kalau monotelitism kudus hanya punya energi ilahi kalau monotelitism kudus hanya punya satu kehendak itu kehendak ilahi dia punya kehendak manusia tentu kita gak percaya kalau dia punya dua natur dan manusia maka dia punya dua kehendak kehendak manusia dan ilahi kalau monotelitism gak percaya monotelitism juga gak percaya bahwa Yesus hanya punya energi ilahi dia gak punya energi manusia lalu ada iconoclasm ya ini ajaran di dalam gereja yang mengolah tentang penggunaan ikon-ikon ya ini sudah ditutup di dalam konsili ke-7 lalu di abad ke-14 itu ada namanya barlamisme ya barlamisme dari salah seorang namanya barlam juga yang mengajarkan bahwa hesicatic practice ya praktek hesicism itu tidak bisa membuat kita itu melihat tidak bisa membuat kita itu bisa melihat anugerah malayah yang tidak tercipta atau terang ilahi yang tidak tercipta itu sedangkan kita percaya bahwa orang yang suci hatinya orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan hesicatic itu dia bisa melihat anugerah atau menolak percaya dia mengatakan bahwa mental knowledge itu lebih besar daripada spiritual knowledge ya nah jadi kita lihat disini ya gereja sudah menghadapi sebetulnya banyak ajaran-ajaran yang tidak di sepanjang di sepanjang zaman sampai sekarang ya nah kita mesti tahu apa yang terjadi di sepanjang sejarah ini lalu bidang-bidang apa yang muncul ya dan bagaimana kita lihat gereja itu tetap dikenyarang oleh Allah kebenaran itu tetap terjaga di dalam gereja ya misalnya di dalam tujuh konsili jadi semua ajaran-ajaran itu sebetulnya sudah tujuh abad pertama itu sebenarnya tidak muncul ya banyak sekali dan itu akhirnya sudah dijaga di dalam tujuh konsili oke nah ini yang kita sudah belajar tentang alatri bungal ya ini yang 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 kita mesti jaga betul itu tentang holy trinity ini yang banyak diserang oke tadi disana kayak dovetism ya kan lalu ekonism ada judaism ada apolinarianism sabelianism ya itu semuanya apa arianism itu menyerang tentang nato alam dan kristusnya nah ini ini yang kita harus tahu ya tentang holy trinity satu alam semua dunia ini alat itu tidak tercipta alat itu tiga pribadi three person di dalam satu esensi ya three person itu equal setara ya di dalam keilahiannya kuasa kemuliaan dan kekekalan nah ini harus kemudian setiap pribadi share ya berbagi keilahian yang sama oke terus internal source nya adalah father dari situlah diperanakan supra dan roh kudus luar proses oke lalu god is essence dan energy ini jangan lupa ya essence nya kita tidak pernah bisa tahu lalu energinya itulah yang kita ketahui nah hal-hal seperti itu kita mesti hafal ini ya tentang holy trinity poin-poin pentingnya disini kemudian dengan jesus krist oke lagi dia fully divine dia ilahi sepenuhnya dikoten diperanakan dari sang bapak sebelum segala zaman jadi di dalam kekekalan ya satu esensi dengan bapak kemudian dia fully human by virtue being born of the virgin Mary ya benar-benar dilahirkan dari perawan Maria inkarnasi dari Maria dan roh kudus satu esensi dengan manusia tapi juga satu esensi dengan bapak nah ini sama kode so rumusnya adalah one person into nature satu pribadi di dalam dua nature jadi kalau ada yang ngajarkan ini two person tidak one nature tidak kemarin di akramnya saya tunjukkan ada doketisem hedionisem arianisem nestorianisem ini karena mengurangi atau menambah ini akhirnya jadi heresi dia adalah mesias yang dilubutkan di dalam perjanjian lama ya dia adalah nabi yang terakhir jadi kalau ada yang mengaku ada nabi lagi yang akan datang itu kita gak percayai karena dia adalah mesias raja nabi dan imam yang tertinggi so dia adalah mesias ya lalu ya dia berkarya disalibkan mati dan bangkit pada hari ketiga jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mati berarti itu tidak dia mengajarkan kalau Yesus tidak bangkit berarti itu tidak oke Yesus itu apa namanya dia tidak mengalami penderitaan tidak disalib itu berarti kita gak usah dan hanya ada satu gereja yaitu tubuh Kristus ya karena Kristusnya satu ya gereja ini satu jadi keselamatan di dalam dan di gereja nah keselamatan kita percaya itu tentunya adalah kita mengalami apa namanya united with God menyatu dengan alam di dalam anugerahnya oke nah ini adalah kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Kristus ini yang kalau lebih atau kurang dari ini nah kita harus terlihat kita harus hati-hati jadi kalau kalian ketemu dogma ketemu pengetahuan atau mengklaim itu kebenaran cek sesuai ini gak jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada kebenaran tidak ada keselamatan yang ada hidup semua sekali nanti ya sudah selesai nah itu berarti bertentangan dengan ini ya kalau ada yang mengatakan oke misalnya kita ya kita sejajar yang masuk surga tapi kita lebih jelas lagi untuk apa masuk surga kita mengalami yang namanya divine united with God atau deosis maksudnya menjadi serupa seperti dia berarti kehidupan ini sekarang itu berproses becoming even more like him gitu tetapi kita bukan kayak Mormon ya yang mengajarkan nanti jadi Allah tapi kita menjadi seperti Allah oleh anugerahnya by grace jadi kalau ada yang mengajarkan nanti semua kamu tuh jadi Allah jadi Allah-Allah kecil nah kita gak percaya itu ada yang mengajarkan itu di dalam sejarah gereja itulah yang diadakan oleh Joseph Smith dalam gereja Mormon ya hanya ada orang-orang tertentu kalau gak salah tuh 144 ribu orang saja nanti ya yang akan diselamatkan kita nah kita gak percaya kita percaya kita akan ambil bagian dalam divine nature dan kita mewarisi semua kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus terus tidak percaya bahwa keselamatan itu sinergi antara iman dan anugerah oke salvation is possible only by the power of God in cooperation with grace through faith ya dalam so Allah gak pernah maksa orang untuk menerima the truth itu kebenaran itu jadi kita harus cooperation with grace through faith ya beda dengan pelagianism pelagianism mengajarkan bahwa usaha cukup untuk menyelamatkan kita tanpa harus ada anugerah nah kita gak percaya anugerah saja gak cukup harus kooperasi dengan iman iman saja gak cukup kalau tanpa anugerah so kita percaya salvation is synergy between atau cooperation between grace and faith ya jadi salvation is possible only in cooperation with grace through faith nah kalau ada yang melebihkan salah satu kita harus hati-hati yang penting perbuatan baik gak perlu anugerah kita harus hati-hati ajaran seperti itu atau yang penting anugerah kita gak perlu perbuatan baik nah itu juga harus hati-hati nah tentu kita percaya kristus akan kembali untuk merestorasi membangkitkan kita ya tubuh kita jadi data yang pertama merestorasi jiwa kita seperti jiwa ini makin dewasa makin bertumbuh seperti dia data yang kali kedua akan membangkitkan merestorasi tubuh kita yang apa namanya the truth that Christ Jesus ya nah ini yang kristus ajarkan kepada kita so disini kita lihat the truth only one that is about God who is he dan who what he expects of us ini kalau kita belajar tentang kebenaran ini kita mesti tahu kita belajar ini ingat di dalam Yohanes kebenaran itu membebaskan ya kalau kebenaran itu bukan person kebenaran itu gak bisa membebaskan kita kamu belajar doktrin kamu belajar misalnya filokalia itu juga tidak membebaskan kamu karena itu hanya teori yang kamu tahu tapi melalui teori yang kamu pelajari itu berjumpa dengan sang kebenaran kebenaran Kristus akhirnya kita cooperation with him membebaskan kita dari dosa iblis dan maut jadi pengetahuan pengetahuan seperti ini pada akhirnya apa kita berjumpa secara pribadi dengan diam oke kita akan lihat sekarang radikal reformasi ini sampai di sini ada pertanyaan sebelumnya ini yang penting ini juga ya jadi yang dikatakan dengan kebenaran yang kita pelajari itu bukan hanya words kata-kata tetapi itu lebih bersifat mystical so kamu belajar doctrine it means that you learn the mystical karena yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang memang tidak nampak secara kasar mata mystical itu artinya bukan mystic tapi hal-hal yang bersifat roh nah kalau rasul paulus mengatakan kamu adalah manusia rohani berarti kamu bisa menerima hal-hal yang dari roh hal-hal yang disebut dengan apa mystic mystical atau mister karena apa hal-hal yang dari roh tidak bisa kita lihat secara mata pelanjang hanya bisa dilihat dengan mata spirit spirit so maka pendekatan kita waktu kita belajar kebenaran belajar doctrine itu adalah bukan sesuatu yang normatif normatif itu artinya ya kita belajar kita juga tahu kita belajar kita hafal gitu ya atau rasionalis gitu atau hanya jadi kata-kata tapi ini adalah sesuatu yang mystical artinya untuk terapetik so kamu belajar tentang doktrin dogma itu untuk sekali lagi to attain theosis to attain salvation ya jadi kalau kita ini yang sudah bertanggung belajar doktrin belajar teologi nah kalau hidupmu enggak berubah ya berarti kamu belajarnya cuma normatif yaudah normatif itu berarti kalau buat lulus buat dapat nilai itu hal yang normatif tapi kalau itu sesuatu yang lebih lagi yang bersifat mystical it means that the doctrine leads to experience of God nah itu dia katakan mystical sehingga keselamatan itu bukan cara untuk berpikir cara berpikir untuk selamat teori dengan keselamatan tapi way of life gaya hidup cara hidup ya jadi doktrin yang kalian pelajari harus terimpletasikan bahkan di dalam hidupan ilasan way of thinking way of conduct way of apa namanya way of life cara kehidupan kita apa itu cara kita berpikir cara kita berperilang cara kita bahkan termasuk menggunakan media sosial this way of life ya jangan kamu disini baik-baik tapi begitu keluar dari sekolah ini kayak buru bebas dari sangkap ya kan jadi apa yang dipelajari itu udah bubar semua nah apa yang kamu pelajari itu adalah sesuatu yang terapetik that's way of life not only doktrin but the doktrin leads to experience of ke disini nah this is our spirituality ya jadi bukan hanya kata-kata atau teori-teori atau ringkasan-ringkasan yang tidak catat tetapi bagaimana kita mengalami yang namanya the way of life so spiritual experience that's important tapi yang diajarkan oleh para rasul dengan justfadus kenapa kita perlu belajar justfadus karena apa yang mereka ajarkan itu yang mereka alami karena mereka sudah punya spiritual experience dan mereka kita belajar tidak hanya dari profesor dari orang-orang pintar tapi dia sendiri tidak mengalaminya tapi kita belajar dari para rasul yang memang benar-benar mengalami kehidupan kebenaran itu seperti apa para rasul saya bertanya para rasul itu sudah benar-benar dibebaskan dari the truth yang mereka tahu jadi kalau Yohanes ngomong kebenaran itu akan membebaskan kamu siapa yang ngalami profesor teologi belum tentu siapa para rasul ya lalu siapa lagi yang sudah ngalami mereka sudah benar-benar mengalami yang namanya kebenaran itu sudah mengelaskan ini so kita belajar dari mereka maka disini ya dikatakan sesuatu yang mystical ini memang hidden from outside eyes less visible to the world oke ya gak disukai sama dunia less visible to the world tapi must live and experience when you pray ketika kamu berdoa this is hidden ya tapi live and experience the inside the heart nobody knows your heart tidak seorang pun tahu hati oke ya tetapi kita tahu get the center of being ya kita bisa memilih hati kita pure murni diarahkan kepada Allah atau memilih untuk melawan hati kita melawan Allah dalam hati kita ya so kita percaya bahwa the truth yang kita percayai ya itu not only normatif bukan hanya normatif jadi buku kemudian kita koleksi di purpose gitu ya tapi itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari nah artinya the truth itself incorrect in our life ya kalau firman itu berinkarnasi jadi manusia supaya manusia itu apa memakan kebenaran itu memakan firman itu dan firman itu berinkarnasi di dalam hatinya ya kan berinkarnasi menerangi hatinya dan akhirnya dia bisa memenangi structure dalam kerasnya hidup ini oke jadi kalau misalnya kalian itu ditegur oleh satu heart check in your heart apakah kata-kata itu perkataan misalnya firman Tuhan buku yang kalian baca just not only normative tapi jadi words ini dia katakan ya not only words not only dipikirkan normative tetapi something mystical artinya terapetik memang itu benar-benar masuk firman itu masuk lalu berinkarnasi it means benar-benar apa firman itu menjadi terang berinkarnasi jadi daging terang firman berinkarnasi jadi manusia kita juga dengan apa namanya spiritual ini maka Yohans Pembatan kadang repent and di baptis ada ada satu cerita yang menarik ini dari ini saya bata ini saya sangat kagum dengan tokoh ini bernama Makarius dari Roma ya kita lihat pisan saya belum terjemahan kita bisa bisa baca sama-sama tanggal 22 Makarius coba kita lihat ya makarius makarius of the Makarius the Roman of Mesopotamia nah ini ini yang dikatakan oleh Yohans Pembatis tentang repent and baptizing satu hari di satu gua gitu ya disitu ada hidup seorang holy ascetic yang bernama Makarius nah kehidupan dia di gua itu akhirnya diketahui oleh tiga orang biarawan dari Monasteri Monasteris and Asclepius di Mesopotamia sekarang daerah Iran atau Iran ya yaitu tiga orang biarawan yang bernama Sergius Hidinos dan Theophilus nah tiga orang ini meninggalkan Monasterinya lalu mereka berkeliling dunia untuk lihat apa namanya the wonder of the world itu nah mereka mencari tanda dari Allah ya untuk keselamatan mereka nah suatu hari mereka sampai ke gua dimana ada Makarius tinggal disitu nah mereka perhatikan kok ada bawah yang keluar dari gua itu lalu mereka melihat ada seorang lelaki tua dan tiba-tiba datang kepada mereka lambutnya panjang ya janggutnya itu sampai lututnya ya bisa lihat gambarnya and then lalu Makarius itu apa namanya bersyukur gitu ya di anak dan beberapa menit disitu atau sungguh di tanah lalu dia tahu bahwa ada tiga orang asing ini ya lalu dia cek ini iblis atau bukan yang mau datang mencoba setelah berapa saat kalau dia yakin ini bukan iblis ya atau dia tidak berhalusinasi tidak tidak berterusi kalau yang datang itu bukan bukan iblis tetapi memang manusia nah akhirnya Makarius ini cerita sama ketiga orang dia rawan itu ya dia cerita bahwa dia dia lahir di rumah ya dia adalah anak dari seorang senator yang kaya bernama John atau Johannes nah ketika Makarius sudah dewasa ya dan berumur ya untuk menikahkan untuk menikah orang tuanya menjodohkan dia gitu tapi dia tidak mau oke nah lalu ada perayaan lagi perayaan untuk pernikahannya tapi dia gak masuk ke ruang pengantinnya tapi dia apa namanya kabur gitu dia gak mau dimikahkan nah dia menghabiskan tujuh hari apa namanya sembunyi gitu ya dan meminta pertolongan Tuhan nah ketika dia meninggalkan rumahnya Makarius ketemu nih dengan seorang lelaki tua yang berpakaian bagus gitu ya lalu lelaki tua itu pemerintahkan dia untuk menemani dia nah akhirnya Makarius ikut dia selama 3 tahun sampai suatu hari dia mereka ya orang tua dan Makarius itu sampai datang ke satu dua kemudian tiba-tiba lelaki tua itu menghilang nah terus orang tua itu muncul lagi di hadapan Makarius di dalam satu mimpi ya dan mengatakan bahwa orang tua itu ternyata adalah jermaan dari mereka Rafael ya yang menuntun dia sampai kepada gua itu oke nah karena kan tadi si Makarius mengalirkan diri ya dari rumahnya kemudian dituntun oleh mereka Rafael nah setelah dia tiba di gua itu Makarius melihat seorang perempuan muda yang sangat cantik tiba-tiba berdiri di depan dia ya dan mengatakan bahwa dia juga sama seperti dia melarikan diri ketika ingin dimikahkan gitu nah lalu Makarius pun apalah ya ibaratnya kayak ibar gitu tapi dia gak menyadari bahwa apakah ini benar cerita yang benar atau ini sebetulnya hanya godaan iblis saja sehingga dia mengizinkan dari cantik itu untuk tinggal di dalam gua bersama dia oke nah untuk pertama kali dalam hidupnya akhirnya dia apa namanya ya mengikuti hawa nafsunya dan dia pun berjina dengan gadis itu ya tapi setelah itu tiba-tiba gadis itu menghilang dan dia tahu dia sudah jatuh ke dalam berdosa oke nah akhirnya si iblis pun bersuka cita kalau kita jatuh ke dalam dosa apa the devil rejoice ya kan malekat itu senang gitu ya sedangkan bukan malekat iblis itu senang malekatnya sedikit oke nah pada saat itulah makarios menyadari bahwa kejatuhan itu begitu serius lalu dia menangis ya dia menangisi dengan sangat gitu lalu dia memutuskan untuk meninggalkan gua itu dan menemukan tempat lain gitu ya untuk penembusan dosanya nah selama perjalanan nah malekat Rafael itu art angel Rafael itu menampakkan diri lagi kepada dia dan menurut dia untuk balik lagi ke gua itu nah dia kasih tahu bahwa Allah sudah mendengar doanya ya supaya dia tetap tinggal di dalam gua itu akhirnya makarios balik ke gua itu dan apa namanya menunjukkan pertopatannya ya dengan sungguh-sungguh melalui kuasa terjaga-jaga dan penyangkalan diri selama pertahun-perahun ya sampai dia recover dari apa namanya memulihkan jiwanya yang tadi tetap cemar akhirnya menjadi impurity lagi ya dia merasa bahwa pertobatanku itu gak cukup aku harus lagi harus lagi harus lagi nah dia akhirnya menjelaskan itu kepada tiga biar olah tadi ya lalu disini dikatakan ya dosanya sangat besar tetapi pertobatannya juga besar ya so lihat kita bisa mengalami yang namanya sing tapi kita juga bisa mengalami pertobatan kalau kita lihat cerita makanya sini ya salah ya menolak pendidikan tetap tapi malah tergoda tetapi dia menunjukkan pertobatannya apa kita harus kuat di dalam pertobatan selesai jangan kamu cuma menangis 12 menit selesai kamu udah lega tapi kamu enggak sungguh sungguh bahkan harus makarios satu dosa yang jatuh dalam percinaan membuat dia menangis bertahun kamu ingat cerita Maria dari Mesir itu lagi ya misalnya nah itu adalah pelacur mereka adalah pelacur tapi mereka kripsin lah ya dosanya besar tetapi pertobatannya juga besar nah ini yang kita mesti tunjukkan ya that is the mystery ya this is continual struggle to continual struggle terus repent ya dalam pertobatan Yopan mengatakan itulah the path to salvation jalan menuju pada keselamatan sampai benar-benar apa the soul is purified ya kan sampai jiwa itu benar-benar moon moon ya established in the heart ya nah the soul is established with the mind in the heart nah itu adanya kita terus memurni mempunyaikan diri itu oke ini tentang di otos visuality sudah saya banyak acara ya jadi hospital terapetik ya terapetik bersihkan bersihkan salah satunya tadi repentance fasting vigils misalnya seperti ini yang dialami oleh makarius jadi katakan disini dia menangis you know and then apa sad denial fasting vigils nah seberapa usaha kita itu seberapa untuk melakukan itu banyak kalau kita rumuskan our sins dosa kita mungkin banyak tapi how repentance seberapa kita sudah berusaha nah ini satu pengadaan yang baik dari makarius oke kita nanti kita masuk lagi ya dapetik 10 menit Terima kasih.